Intro 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 Salimar Eau Leisure Parfume Dior Lang Dior Lang Dior Lang Dia itu agak vanila Citrus Vanila yang ringan Hah? Hah? Cang-cang turunan limbat Woh kok limbat ini? Salimar Terimakasih Laik fregrance Bener, kok dia tau? Gua masih ga percaya, lu tes lagi yang kedua Coba Agak susah ngambil dari Jawa Hehehe Ambil oleh-oleh lu Yaaa Robangnya ke muka saya Terbalik Ini roli Lavender Tapi ringan Jadi lebih ringan Berarti ini Botolnya silver Masih baru nih Isang Laurent Lib Absolute Platin Lagi? UL LAH Bener lagi UL? Iya Absolute Latin Bener Absolute Latin Bukan Itu Guys Liat guys Bener guys Hehehe Kalau ini pasti yakinnya Kaga bakal bisa nebak Nah iya Soalnya ini partun dari Bagdad ini Bagdad? Aladin itu dari Bagdad Hehehe Kalau yang ini gua yakin Dia kagak bisa nebak tuh Bisa Coba nih Entah Salah Salah Kesitu Ini bubuk cabe ya Bukan Situ Puter 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 Coba tebak Buangnya apakah parfum ini Tebak Ini Ini familiar sih Familiar Familiar yang dangdut Familiar 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 Ini pernah aku pake dulu Tapi Kok bedanya Agak beda ya Ini polospor Tapi Agak Geradakan Geradakan Dikira jalanan Dikira jalanan kamu Iya Parfumnya belum facial jadi geradakan Belum Belum dicor Ini Mohon maaf kalau salah ya Tapi Kayaknya ini Bukan asli Maksudnya 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 apa nih Kaya repil gitu ya Wah Repil Emang nih punya lu Beli nih condet Sembarang banget Kok condet sih Iya bener Iya ini mah curang Ini Ini palsunya Iya Tapi kan emang Duitnya cukupnya bakal Sebeli segini Wah Guys Hebat banget Keren banget ya Bisa nembak ya Bisa nembak ya Gimana sih nih Aku mau tes lah hidungnya Coba Bisa begini dengar Bentar Kenapa Ada apa Lobang hidungnya berbeda Sama itu gua Hahaha Jadi di Gue Kalo kamu meniteks yang wangi-wangi Kalo saya meniteks yang bau-bau Hahaha Bang Ini gimana ceritanya bang Brin bisa tau Warpum mahal gini Iya Coba kalo pengen tau harga ini berapa nih Kalo yang ini masih baru nih Berapa itu harga ini Kalo gak salah ini sekitar 3,2 3,2 juta Wah gak jadi sempeternya Hahaha Hahaha 3,2 juta Iya Bener Abis beli parfum lu Tiap hari lu mau beli parfum lu ya Kelaparan ya Nah kalo yang ini nih apa nih Coba kalo ini Kalo yang ini 2 jutaan Tapi karena ini udah gak diproduksi Bisa dibilang ini barang yang Langka Lumayan Diinjak orang Inilah dia Bang Brin Fargan Dia adalah seorang kolektor parfum Dan juga seorang pengreview parfum Ya kan bang Bukan Bukan Mak Kalo bukan abang emang Apa nih kerjaannya Aku Kolektor apa Kolektor apa emang Aku ini Udah Kolektor kartu Pokemon Hah Kartu Pokemon Pokemon air Iya Hahaha Apakah bintang tamu kita hari ini orang kaya? Bukan Punya mobil dan rumah mewah? Enggak juga Lah Tapi ngapain nih Boyen dan Chul Bela-belain datang ke rumahnya? Ternyata eh Ternyata Karena dia punya kemampuan mahal yang luar biasa Dia mampu mencium dan membedakan berbagai wangi parfum Please welcome Namanya Brand Vargas Eh tapi katanya bang Brand ini jago tentang parfum Tapi kok koleksinya malah kartu Pokemon? Hahaha Au ah Coba kita ulik aja yuk Karena konon Deretan koleksi kartu Pokemon ini harga per lembarnya ada yang mencapai angka ratusan juta rupiah Eh Wait 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 Terus ini deretan parfum siapa dong? OMG Tuh kan beneran kolektor parfum Wow Bang Brand ternyata punya ratusan parfum dari seluruh dunia Bahkan sampai yang wanginya aneh bin ajaib di luar nurul dan gak masuk di haikal Ini baru best of the best Daripada makin penasaran dan makin bertanya-tanya hei hei siapa dia? Cus langsung aja kita kepoin Boyen dan Ciul ngulik rumahnya Brand Vargas Berangkat Bang Bang ngapain sih koleksi-koleksi kartu? Iya loh Iya loh Oh serius emang ini kartu Pokemon? Serius Mana sih kartunya? Wah Ini kartunya? Hmm Ini kartu Pokemon koleksinya Ini baru sebagian nih Hahaha Tiba kartu begituan dong Bang Bang Maaf nih Nama yang kita kan gak tau kalo sakit Mendingan kartu BPJS bang Hahaha Dari pemerintahan buat kesehatan Gede gini duit loh Hah? Duit? Timbang kartu jadi duit Beneran bang? Ya kalo dijual ya jadi duit Tapi nih sebenernya kartu ini buat apa dan kegunanya apa bang? Ini sebenernya kartu disebutnya trading card game Dia itu buat bisa buat main, tanding, apa gitu Atau engga tuker-tukeran sama orang Di koleksi juga bisa Abang emang sejak kapan koleksi kartu begini? Ini ya koleksi dari jaman SD Oh iya saya percaya Pasti kalo beli Ciki nih di dalemnya dapet kartu itu Agar bukan? Ya itu kartunya Itu hologram jaman dulu Hologram Nah ini Abang nih koleksi begini buat tangan sih bang Ini sebenernya ini collector item Bisa dibilang collector's item Karena ada beberapa dari sini tuh udah gak diproduksi Oh udah gak ada Berarti dia udah stop apa bagaimana? Udah stop karena Pokemon itu Generasinya banyak Kartu api banyak buat api belombar-bombar begitu bang Saya curiga jangan-jangan tidur Kagak pake kasir nih pake kartu pasti nih Cidurnya di kartu emang kok bener bang? Enggak dong Nah jadi bang brand ini total udah berapa tahun nih Gw naik sih kartu-kartu Pokemon ini nih Dari 97 97 97 belum lahir 97 masih menjadi biduan Belum lahir Belum lahir Lebih tua dong kartunya Masih muda Dede-dede kan 97 Enggak bukan belum lahir 97 Buru semua Hahaha Hahaha Lu tuh 2000an lu lahir ya? Dibawa 2000 Oh Berarti ada beberapa karakter disini lebih tua dari kamu Ya gua beli Mananya satu bang Oke Yang paling tua tuh aja disana Yang paling tua Yang paling tua Ini tuh Wah Enak banget nih Lumanya kayak di Jepang ya Ini bang Wah Yul Lah ini gak ada talanan disini Bukan talanan Talanan dapur Tapi ini bang ngomong-ngomong ini ngapain dipakai pisah-pisahin Ini istimewanya apaan ini begini nih Karena tadi kan nanya nih paling tua Yang mana Yang paling tua yang mana Paling tua tuh rata-rata ini nih semuanya Kalau dilihat nih ya Lihat plastiknya nih Ini plastiknya Ini plastiknya Ini plastiknya Plastiknya ya Bagus plastik jaman dulu ya Gak getas ya Hahaha Guys Ini ya kartu Pokemon ini Umurnya nih udah 26 tahun Ini rumah tangga nih Nek 2 nih Hahaha Iya 26 tahun ini Iya bisa bisa 26 tahun ini saya 24 tahun masih bujang Hahaha Yang paling tua disini yang mana lagi nih Bang Brett Paling tua Bisa dibilang Ini nih Ini tua nih Ini Paling tua nih Oh kayak ID kantor ya Dimikahin gitu bang Iya Ini tahun 97 97 Ya ampun ini masih jadi biduan saya Ini masih yang Jepang Versi Jepang nih Oh di Jepang Akibara Ya Jepang ada Akibara Bukan Kalo yang versi dari Bekasi gak ada Hahaha Kampu Remy Saat Sampai Baik Shepang Baik Se